Banyak wartawan menanyakan, 69 itu dari PPATK atau dari kami, saya tegaskan itu informasi dari Kemengyu. Irjen mengidentifikasikan, sebetulnya 27 plus 2 untuk yang risiko tinggi, jadi 29 orang, plus 60 plus 8, 68 eselon, eh, pegawai yang risikonya menengah. Jadi jumlahnya lebih banyak sebetulnya. Hari ini, sudah seminggu ini, Irjen kemudian makin memperdalam dan memanggil semua pegawai yang masuk di dalam profil risiko tinggi dan risiko menengah. Risiko rendah bukannya kita tidak perhatikan, tapi sekarang ini resourcenya sedang fokus, kejar-kejaran dengan waktu tentunya. Karena masyarakat ingin tahu langkah proaktif dari Kementerian Keuangan.